Hai, bagaimana cara lo membawa tas rangsil ke pesawat udara? Selamat datang di dunia penerbangan Gue akan tunjukin 3 cara membawa tas rangsil ketika lo boarding atau naik ke pesawat udara Lo jangan memakai tas rangsil lo di belakang punggung seperti ini Nah, kenapa? Lo akan mengganggu penumpang yang lain pas di Garbarata dan di saat di dalam pesawat Apalagi tas rangsil lo itu udah gede banget Udah pasti kesal itu penumpang yang lain di belakang lo Jinjing tas rangsil lo di depan agar gak mengganggu penumpang-penumpang yang lain yang di samping gak tahu di belakang lo Supaya ketika pada saat boarding atau di dalam pesawat penumpang yang lain itu udah merasa nyaman Letakkan tas rangsil lo di atas koper yang lo akan bawa ke keping pesawat Nah, dengan cara yang ketiga ini Udah pasti lo sama penumpang yang lain yang menurut banget ketika berada di Garbarata maupun ada di dalam pesawat Nah, itu 3 cara membawa tas rangsil lo ke dalam keping pesawat Sobaga berperbaik Jangan lupa subscribe Sampai jumpa